Guinea-Katulistiwa, sebuah negara kecil di Afrika Barat dengan luas wilayah yang kira-kira seukuran Pulau Timur. Sebuah negara yang secara geografis kecil, tetapi secara ekonomi punya potensi besar. Negara ini menjadi salah satu penghasil minyak terbesar di sub-Sahara Afrika yang seharusnya membawa kekayaan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Guinea-Katulistiwa juga masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas. Bahkan, PDB perkapitannya lebih besar dari Indonesia. Dengan populasi sekitar 1,7 juta orang, hampir setara dengan jumlah penduduk kota Palembang di Indonesia, seharusnya pendapatan negara ini cukup untuk memastikan setiap warganya hidup sejahtera. Namun, kenyataannya sangat bertolak belakang. Lebih dari 70 persen penduduk Guinea-Katulistiwa hidup dalam kemiskinan. Seolah-olah, minyak yang mereka hasilkan hanya mengalir ke segelintir orang saja. Bagaimana bisa negara yang kaya raya dari sumber daya alamnya justru meninggalkan mayoritas rakyatnya dalam kemelaratan? Meskipun Guinea-Katulistiwa memiliki PDB perkapita yang seharusnya mencerminkan negara yang cukup sejahtera, Namun kenyataannya, mayoritas rakyatnya hidup dalam kemiskinan yang lebih buruk daripada Afganistan atau Chad. Dua negara yang selalu dimasukkan dalam kategori negara paling miskin di dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Jawabannya adalah pada satu kata, korupsi. Guinea-Katulistiwa bukanlah negara miskin secara sumber daya. Minyak bumi ditemukan di negara ini pada tahun 1990-an yang menyebabkan ledakan ekonomi. Sebelum ledakan minyak, Guinea-Katulistiwa dikenal sebagai negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi negara saat itu. Namun, dengan ditemukannya ladang minyak lepas pantai yang melimpah, perekonomian Guinea-Katulistiwa berubah drastis. Minyak ini menyumbang lebih dari 60% dari PDB negara Guinea-Katulistiwa dan 85% dari ekspor mereka. Pendapatan dari minyak dilaporkan telah diinvestasikan dalam pembangunan infrastruktur. Tetapi, proyek-proyek infrastruktur tersebut seringkali sangat mencurigakan dan tampak sebagai jalan lain untuk korupsi. Salah satu contohnya adalah pembangunan pelabuhan di Pulau Anobon dengan biaya mencapai 100 juta USD. Padahal, pulau ini hanya memiliki populasi sekitar 5.000 orang. Bagaimana bisa, proyek sebesar ini dilaksanakan di pulau yang kecil. Sementara, rakyat di tempat lain masih hidup dalam kemiskinan parah. Tidak berhati di sana. Sebagian besar perusahaan konstruksi dan penyedia beton yang terlibat dalam proyek-proyek besar ini dimiliki oleh keluarga Presiden Obiang. Dengan kontrol penuh atas proyek-proyek negara, keluarga ini memiliki kebebasan penuh untuk menyalahgunakan dana publik tanpa takut adanya tindakan hukum. Sementara, jalan-jalan di kota-kota besar tetap rusak dan fasilitas umum terbengkalai. Masalah utama di Guinea Katolistiwa adalah pemerintahannya yang dikuasai oleh satu keluarga besar. Teodoro Obiang Wemambazogo, yang saat ini menjadi presiden, telah berkuasa sejak tahun 1979 setelah menggulingkan pamannya sendiri dalam kudeta militer. Selama lebih dari 40 tahun, Obiang memimpin dengan tangan besi, menggunakan kekuasaan politiknya untuk menekan oposisi dan mempertahankan kekuasaan bagi dirinya dan keluarganya. Yang lebih mengerikan, Obiang tidak hanya memonopoli kekuasaan, tetapi juga melibatkan keluarganya dalam menjalankan pemerintahan. Anak-anak, keponakan, dan anggota keluarga lainnya menempati posisi-posisi kunci di pemerintahan dan industri negara. Hal ini menciptakan dinasi pemerintahan di mana keputusan negara tidak lagi berpihak pada rakyat, melainkan pada kepentingan keluarga yang korup dan serakah. Kelovers, ini dia beberapa posisi kunci yang dipegang oleh keluarga Obiang. Gabriel Mbaga Obiang V, putra dari Obiang. Gabriel menjoba sebagai menteri pertambangan dan energi. Mengingat Guinea-Katolisiwa adalah negara yang bergantung pada minyak, ini adalah salah satu posisi paling strategis di negara tersebut. Posisi Gabriel memungkinkan keluarganya untuk mengendalikan sektor minyak yang menjadi sumber kekayaan utama negara. Armengol Ondo Nguemah, sodara laki-laki Teodoro Obiang. Armengol memegang kendali atas aparat keamanan sebagai kepala keamanan nasional. Ini memberinya kekuatan untuk menekan oposisi politik dan memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan keluarganya. Kosansia Mangwe di Obiang, istri tertua dari Presiden Obiang. Kosansia yang dianggap sebagai ibu negara adalah menteri kesehatan dan aksi sosial. Sedangkan istri keduanya, Celestine V, yang berasal dari keluarga berpengaruh, dikenal memiliki akses luas dan kendali langsung atas kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan eksploitasi minyak dan gas alam di Guinea-Katolisiwa. Tak hanya berhenti di istri kedua, tiga istri Obiang lainnya juga memiliki jabatan di pemerintahan. Maria Ferminia Bukanan Garcia adalah penasehat teknis di Kementerian Pendidikan. Kemudian istri lainnya, Shaw, memiliki jabatan di administrasi teknis dan elemah berada di Kementerian Pertanian. Yang terakhir, Theodorin Nguema Obiang Mangwe, putra tertua Presiden Obiang. Theodorin menjabat sebagai wakil Presiden Guinea-Katolisiwa, yang juga disebut sebagai calon pewaris ayahnya sebagai Presiden. Theodorin dikenal karena gaya hidup hedonisnya. Theodorin terlibat dalam skandal korupsi internasional dengan aset senilai lebih dari 200 juta USD yang disita di Amerika Serikat, Prancis, Brazil, dan Swiss. Di saat rakyat kelaparan, Theodorin menikmati kemewahan dengan jet pribadi, mobil sport, dan properti mewah. Di balik kemegahan beberapa gedung pemerintah dan proyek infrastruktur yang sebagian besar hanya menunjukkan kekayaan keluarga Obiang, realitas kehidupan sehari-hari rakyat Guinea-Katolisiwa adalah cerita lain. Banyak warga yang hidup tanpa akses air bersih, layanan kesehatan dasar, dan pendidikan yang layak. Jalan-jalan di daerah pedesaan sebagian besar tidak teraspal dan listrik sering kali padam. Lebih dari 70 persen penduduk negara ini hidup dengan kurang dari 2 dolar per hari. Ini adalah fakta yang sangat mencengangkan, mengingat Guinea-Katolisiwa adalah salah satu negara terkaya di Afrika berdasarkan PDB per kapita. Tingkat pengangguran sangat tinggi, terutama di kalangan pemuda yang menyebabkan frustasi dan putus asa di masyarakat. Mereka yang berani bersuara dan menuntut perubahan atau menentang status quo seringkali menghadapi intimidasi dan penangkapan. Kebebasan pers hampir tidak ada di Guinea-Katolisiwa. Media dikontrol ketat oleh pemerintah dan mereka yang mencoba melaporkan kasus-kasus korupsi atau menyuarakan ketidakadilan diancam dengan hukuman berat. Seiring dengan meningkatnya kemiskinan, amarah rakyat juga mulai mendidih. Ada beberapa kali percobaan kudeta terhadap pemerintahan Obiang. Tetapi semuanya berhasil digagalkan. Meski demikian, upaya-upaya ini menunjukkan bahwa rakyat semakin cenduh dengan rezim yang tidak peduli dengan nasib mereka. Sementara itu, Presiden Obiang seringkali berjanji untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, janji-janji tersebut tidak lebih dari sekedar kata-kata kosong. Pemerintahannya terus dikuasai oleh para koruptor dan sistem hukum yang ada hanya sebagai alat untuk melindungi kepentingan elit. Contoh paling mencolok dari korupsi yang tak tersentuh ini adalah Theodorin, wakil Presiden yang menghabiskan uang negara untuk kehidupan mewahnya. Kasus-kasus internasional yang menjerat Theodorin telah menjadi perhatian global. Salah satu yang paling terkenal adalah ketika pemerintah Prancis menyita mansion mewahnya di Paris yang bernilai jutaan dolar. Reformasi yang dibutuhkan untuk membalikkan keadaan di Guinea Katolisiwa tampaknya jauh dari kenyataan. Dengan dinasih politik yang mengakar kuat dan budaya korupsi yang mengakar dalam, perubahan tampaknya hanya mungkin terjadi melalui tekanan internasional yang lebih besar atau revolusi dari dalam negeri. Tetapi, selama keluarga Obi yang masih berkuasa, bahasa depan rakyat Guinea Katolisiwa tampaknya akan tetap suram. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!